Jalan tol ini direncanakan membentang sepanjang 236 km dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp67,95 triliun. Jalan terlihat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Dun Channel semua, membahas rencana pembangunan tol Demak Gresik. Jalur bebas hambatan, atau lebih dikenal dengan jalan tol, tak bisa dipungkiri, memiliki peran yang sangat vital, mulai dari mempersingkat jarak hingga waktu tempuh para pengguna jalan. Kementerian PUPR optimis pembangunan jalan tol di Indonesia dapat terus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Pemerintah melalui kementerian PUPR, menyatakan proyek jalan tol dari Demak hingga Gresik akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh staf ahli menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan, yakni Endra S. Atmajaya. Bukan tanpa alasan. Faktor lain dilakukan pembangunan jalan tol ini, mengingat sering terjadinya kemacetan parah di jalan raya, terutama pada saat musim liburan dan arus mudik Hari Raya Idul Fitri, yang telah menjadi masalah dari tahun ke tahun, dan memerlukan penanganan yang lebih lanjut. Kawasan Jalan Pantura, atau Pantai Utara, merupakan salah satu jalur yang sering terjadinya kemacetan parah, tidak hanya pada musim liburan saja, bahkan hampir setiap hari. Rencana pembangunan tol Demak Gresik sedang dipersiapkan secara matang. Jalan tol ini direncanakan membentang sepanjang 236 km, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp67,95 triliun. Menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur, akan menjadi bagian dari jaringan tol yang menghubungkan beberapa wilayah penting, mulai dari Semarang, Demak, Tuban, Gresik, hingga Surabaya. Inilah rute jalan tol Demak Gresik, apabila dilihat dari jalur peta. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Gresik ini merupakan terusan dari proyek tol Semarang Demak yang saat ini juga sedang dalam tahap penyelesaian, khususnya tol Semarang Demak Seksi 1 yang sekaligus akan menjadi tangguh laut. Bahkan, dalam pembangunannya menggunakan 10 juta batang bambu untuk menjadi matras jalan tol. Realisasi pembangunan tol Demak Gresik tentunya akan memiliki dampak positif, mulai dari mempercepat distribusi barang dan jasa, hingga memudahkan mobilitas masyarakat. Kehadiran tol Demak Gresik sangat dinantikan banyak masyarakat, khususnya yang sering melintasi kawasan jalur pantai utara atau pantura, dan sangat sering terjebak kemacetan parah hingga berjam-jam. Semoga, pembangunan tol Demak Gresik yang direncanakan mulai dikerjakan tahun 2025 mendatang, bisa segera terrealisasi, dan untuk proses pembebasan lahan, uang ganti untung, hingga pengerjaan konstruksi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Kemudian, mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel